Untuk menjaga kesehatan, ribuan masyarakat kota Blitar ikuti senam masal goyang dayung yang diciptakan Presiden Joko Widodo saat pembukaan ASEAN Games beberapa waktu lalu. Tidak hanya kaum muda, para lansia pun tidak kalah lincah bergoyang dengan irama musik. Inilah ribuan masyarakat kota Blitar di area Taman Pecut, Jalan Merdeka, kota Blitar. Untuk mengikuti senam masal goyang dayung yang diciptakan oleh Presiden Joko Widodo saat pembukaan ASEAN Games beberapa waktu lalu. Tak hanya kaum muda yang mengikuti senam dengan gerakan mendayung ini, namun kaum lansia juga tidak mau kalah. Mereka mengikuti dengan gerakan lincah dan tak mengenal lelah. Tercatat sebanyak 1.200 peserta mengikuti senam yang identik dengan lagu dari event ASEAN Games tersebut. Tujuan acara ini dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berolahraga. Selain bergoyang ala Presiden Jokowi, ada juga pembagian focar dan hadiah menarik bagi peserta dengan goyangan paling energi. Kegiatan senam pagi ini sebenarnya untuk memberikan istilahnya wadah untuk masyarakat kota Blitar agar mereka itu sadarakan pentingnya kesehatan. Selain itu karena dengan gratis kita harapkan semua masyarakat itu akan bisa datang dan mereka bisa senam bersama-sama sebagai wujud kuyuk rukun. Juga mereka tetap menjaga kesehatan dan lain-lain. Dan pakai goyang dayung ya mas? Iya, goyang dayung dipilih itu karena memang lagi kekinian sekali. Karena kan beberapa masyarakat Indonesia tentunya masih sangat bingar-bingar sekali dengan nuansa ASEAN Games yang baru saja diselenggarakan dan sukses di Indonesia. Makanya dengan adanya goyang dayung ini diharapkan semua masyarakat bisa ikut goyang dengan gerakannya yang lumayan sederhana dan bisa diikuti tapi tetap bisa berkeringat dan kesehatan terjadi. Dimulai pukul 6 pagi senam goyang dayung ini berlangsung selama satu setengah jam. Warga yang sudah berkeringat kemudian mengubarkan diri sembari tersenyum karena beberapa diantaranya mendapatkan hadiah.